Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada saat Gusdur sedang cuci darah di rumah sakit Saya dan Laura Soleh diperkenankan soan dan masuk ke kamar Gusdur yang sedang dirawat Pada saat itu kurang lebih satu bulan sebelum Gusdur pulang ke Rahmatullah Kami berdua diterima oleh Gusdur dan dipersilahkan duduk di kursi yang ada Dan Gusdur tetap berbincang dengan tangan di infus Namun kondisi beliau terlihat sehat Bahkan Gusdur mengajak diskusi dan bercerita hal-hal yang lucu Hingga membuat kami tertawa Sehingga kami cukup lama dan betah di ruang kamar tersebut Gusdur juga bercerita bahwa pada saat Muqtamar NU tahun 1984 Di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Soekorejo Saat itu Gusdur duduk bersama K.H.Raten As'ad Syamsul Arifin Sedangkan forum Muqtamar NU telah memutuskan Bahwa untuk menentukan Ro'is'am dan Ketua Umum PBNU Dengan Ahlul Hali Walakti Tunggal Yaitu K.H.Raten As'ad Syamsul Arifin Dengan keputusan itu tentu banyak Kiai yang mengusulkan pada Kiai As'ad Terkait dengan penentuan itu Kata Gusdur Saya saat itu sedang bicara dengan Kiai As'ad Tiba-tiba datang Kiai dari daerah Malang Dan langsung matur pada Kiai As'ad Agar Ketua Umum PBNU Diberikan pada Kiai Tolhah Spontan Kiai As'ad Dawuh Tidak Nabi Hidir baru saja meninggalkan tempat ini Dan tetap menunjuk Gusdur Jadi Ketua Umum PBNU Kami yang mendengar cerita ini berpikir Berarti Nabi Hidir Kiai As'ad Dan Gusdur Sebelum Kiai dari Malang itu datang Sedang bincang-bincang terkait siapa Yang akan menahkodai Atau memimpin NU Bila kita ambil filosofi sufi dari cerita ini Berarti Nahdutul Ulama ini organisasi yang dijaga oleh para kekasih Allah SWT Dulu Almarhum Kiai Haji Hashim Muzad di Dawuh NU ini punya komisaris Dan pengurus yang ada ini hanya direktur-direktur Yang sewaktu-waktu bisa ganti Tapi sang pemilik NU Akan selalu menjaga NU Dari itu Almarhum Kiai Haji Khatib Umar Sumber Feringin Dawuh pada saya Misbah Pemilik cerita ini Kamu jadi pengurus NU Pegang kalimat ini Sirul Wali Bil Wali Wasirul Ulama Bil Ulama Rahasia Wali Rahasia Wali Itu yang tahu hanya orang wali Dan Rahasia Ulama Itu juga yang tahu hanya ulama Cerita ini sebenarnya mengandung makna Kita harus hati-hati menjadi pengurus NU Karena pengurus NU Akan menjalankan amanah perjuangan ulama Yang notabene pewaris para nabi Bila sikap dan amaliah tidak sesuai dengan keinginan Komisaris NU Khawatir Ada keadilan Allah Yang akan menimpa pada dirinya Semoga para pejuang dan pengurus NU Dari PB Hingga kelompok anak ranting NU Senantiasa dalam hidayah Allah Dan diberi kemampuan Dan keistikomahan menjalankan amanah perjuangan NU Sesuai dengan rel khidtoh NU Dan tidak membawa NU Ke ranah kepentingan Yang tidak sesuai dengan cita-cita perjuangan NU Kisah ini dibagikan oleh Haji Muhammad Mizbahul Salam Pengasuh Yayasan Rodoh Darussalam Soekorejo Bang Salsari Jember Bagaimana tangkapan Anda dengan video ini? Silahkan sampaikan di kolom komentar Jangan lupa untuk melihat Dan menonton video lainnya Di Kisah Karomah Wali Atau Kakawi Channel Dan jika Anda rasa video ini bermanfaat Silahkan like, subscribe Dan bagikan ke seluruh jaringan yang Anda miliki Wallahualam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh